Intro Ya masih di AI News pagi pemirsa kita masuk ke segmen Pilkade 2015 ya Ifo ya Ya pemirsa KPUD Surabaya akhirnya menyatakan pemilihan kepala daerah kota Surabaya ditunda hingga 2017 karena hanya ada calon petunggal pertahanan teriris maharini Wisnu Saktibuana Sementara calon penantangnya yaitu pasangan Dima Abrol Harir Purwoko berkasnya tidak lengkap dan dinyatakan gugur selain Surabaya dua kabupaten lain di Jawa Timur yaitu Blitar dan Pacitan juga harus menunda Pilkada karena hanya ada satu pasangan calon Penundaan Pilkada Surabaya hingga 2017 disampaikan oleh Ketua KPUD Surabaya Robian Arifin usai menggelar rapat pleno KPUD pada tengah halang tadi Penundaan disebabkan hanya ada satu pasangan calon yang terdaftar yaitu Sri Risma Harini Wisnu Saktibuana yang diusung oleh PDI Perjuangan Penantang pasangan petahana Dima Abrol Harir Purwoko yang diusung Partai Amanat Nasional dan Demokrat dinyatakan gugur karena berkas administrasinya tidak lengkap Penyusul calon wakil wali kota Haris Purwoko hingga batas waktu jam 11 lewat 59 waktu Indonesia Barat tidak hadir menandatangani surat kesediaannya sebagai calon wakil wali kota Hal yang sama terjadi di Pacitan, Jawa Timur Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Suyatno dan Effendi Budi Wirawan juga tidak kompak saat mendaftar ke KPU Hanya bakal calon bupati Suyatno dan pendukungnya saja yang hadir Sementara bakal calon wakil bupati Effendi Budi Wirawan tidak ikut mendaftar Selain itu saat pemeriksaan berkas ternyata belum semua partai pengusung menandatanganinya Sehingga pasangan yang diusung Koalisi PDI Perjuangan Golkar, Hanura, Pandan, Gerindra ini gagal menantang pasangan calon petahana Bupati Indar Tarto dan Yudi Sambogo yang diusung Koalisi Partai Demokrat, P3, PKS, dan Nasdem Dari hasil penelitian yang kami lakukan dari lima partai pengusung ini yang menandatangani hanya tiga partai pengusung Di Belitar, Jawa Timur pendaftaran pasangan calon kepala daerah tahap dua sepi peminat Hingga akhir batas waktu yang ditentukan Tidak ada yang berani menantang pasangan Rianto dan Marhainis yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra Delapan partai lainnya yakni PKB, PAN, PPP, Golkar, PBB, PKS, Demokrat, dan Hanura yang tergabung dalam satu Koalisi Rakyat Belitar Bersatu yang digadang-gadang akan mengajukan pasangan calon nyatanya tidak menunjukkan batang hidungnya Dengan hanya ada satu pasangan calon maka pilkada di Belitar diundur hingga 2017 Jadi sesuai dengan aturan kami yang ada saat ini kami akan membuat surat keputusan untuk menunda tahapan pilkada ini dan diikutkan pada pilkada serentak berikutnya Sama halnya dengan Surabaya dan Pacitan KPUD Belitar masih menunggu perpu yang akan dikeluarkan pemerintah terkait hanya ada satu pasangan calon saja Dari Belitar, Jawa Timur, Roby Ridwan memberitakan